Ketika datang hari kiamat, para makhluk berdiri dengan rasa haus yang sangat dan dipenuhi keringat. Lalu Allah mengutus Malaikat Jibril pada Muhammad dan Allah berfirman, Hai Muhammad, katakanlah pada umatmu, berdoalah kalian kepadaku dengan asma' yang mereka biasa berdoa dengannya di dunia ketika sangat membutuhkan. Maka Nabi pun menyerukan hal tersebut pada umatnya. Mereka mengucapkan, Bismillahirrahmanirrahim. Maka ketika mereka mengucapkannya, Allah memutuskan hukum diantara para makhluk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat muslim yang dirahmati Allah SWT. Dalam sebuah hadis diterangkan, ketika datang hari kiamat, Allah mengumpulkan para makhluk dari yang pertama hingga yang terakhir pada satu padang, dan matahari didekatkan dengan kepala mereka, dan bagi para makhluk pada hari kiamat sangat panas sekali. Sehingga keluarlah batang-batang leher dari neraka yang menyerupai naungan yang teduh. Maka terdengarlah seruan dari sisi Allah SWT. Hai para makhluk, pergilah kalian pada naungan tempat yang teduh. Maka berangkatlah mereka, mereka terbagi menjadi tiga kelompok. Kelompok yang pertama adalah kelompok orang-orang mu'min. Kelompok yang kedua adalah kelompok orang-orang munafik. Dan kelompok yang terakhir adalah kelompok orang-orang kafir. Ketika para makhluk sampai pada tempat yang teduh tersebut, naungan itu terbagi menjadi tiga bagian. Yaitu bagian yang panas, bagian yang berkabut atau berasap, dan bagian yang bercahaya. Sebagaimana firman Allah SWT. Berangkatlah kalian pada naungan yang mempunyai tiga cabang. Adapun naungan yang panas adalah berada di atas kepala orang-orang munafik. Karena sesungguhnya ketika mereka di dunia menghindari panas dalam peperangan. Dan mereka orang munafik berkata, Janganlah kalian pergi berperang dalam panas yang terik. Katakanlah, api neraka jahannam itu lebih sangat panasnya. Jikalau mereka mengetahui. Adapun bagian yang berkabut atau berasap adalah berada di atas kepala orang-orang kafir. Karena sesungguhnya mereka ketika berada di dunia dalam cahaya terang. Dan di akhirat mereka dalam kegelapan. Sebagaimana firman Allah SWT. Setan-setan itu mengeluarkan mereka dari cahaya yang terang menuju kegelapan. Adapun bagian yang terbuat dari cahaya adalah tempat bagi orang-orang mu'min. Karena waktu mereka di dunia berada dalam kegelapan. Dan di akhirat mereka dalam cahaya yang terang. Sebagaimana firman Allah SWT. Allah lah pelindung orang-orang yang beriman. Dia mengeluarkan mereka dari kegelapan kepada cahaya yang terang. Dan firman Allah SWT tentang sifat orang-orang mu'min pada hari kiamat. Yaitu pada hari ketika kamu melihat orang-orang mu'min laki-laki dan perempuan. Sedang cahaya mereka bersinar di hadapan dan di sebelah kanan mereka. Dikatakan kepada mereka. Pada hari ini ada berita gembira untukmu. Yaitu surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai yang kamu kekal di dalamnya. Itulah kebenaran Tuhan yang maha agung. Nabi Muhammad SAW bersabda. Ada tujuh orang yang dinaungi oleh Allah dengan bayangan arash. Dimana pada hari itu tidak ada naungan kecuali naungannya. Mereka adalah. Yang pertama adalah imam atau pemimpin yang adil. Yang kedua adalah pemuda yang giat beribadah kepada Allah SWT. Yang ketiga dua orang yang saling mencintai karena Allah. Yang keempat, pemuda yang diajak berbuat zina wanita cantik dan berkata, Aku takut kepada Tuhan penguasa alam semesta. Yang kelima adalah seseorang yang selalu ingat atau zikir kepada Allah di waktu sunyi. Sehingga mengalir air mata karena takut kepada Allah. Yang keenam adalah seseorang yang bersedekah dengan tangan kanannya dan takut memberi dengan tangan kirinya. Yang ketujuh adalah pemuda yang menggantungkan hatinya pada masjid. Nabi SAW bersabda, Ketika Allah mengumpulkan para makhluk, Ada seruan yang memanggil, Dimanakah orang-orang yang memiliki keutamaan? Maka berdirilah para manusia dan mereka berjalan dengan cepat menuju surga. Lalu para malaikat menyambut mereka seraya berkata, Sesungguhnya kami melihat kalian berjalan dengan cepat menuju surga. Siapakah kalian? Mereka berkata, Kami adalah orang-orang yang memiliki keutamaan. Malaikat berkata, Apakah keutamaan kalian? Mereka menjawab, Ketika kami didolimi, Dianiaya, Kami bersabar, Dan ketika kami dijahati, Kami memaafkan orang yang membuat jahat itu. Para malaikat berkata kepada mereka, Masuklah kalian ke surga, Maka dia adalah sebaik-baik pahala bagi orang-orang yang beramal. Kemudian terdengar seruan yang memanggil, Dimanakah orang-orang yang ahli sabar? Maka berdirilah para manusia dan berjalan dengan cepat menuju surga. Mereka disambut oleh para malaikat dengan katanya, Sesungguhnya aku melihat kalian bergegas menuju surga. Siapakah kalian? Mereka berkata, Kami adalah orang-orang yang ahli sabar. Malaikat berkata, Terhadap apa kalian bersabar? Mereka menjawab, Kami bersabar dalam taat kepada Allah, Dan kami sabar dari berbuat maksiat kepada Allah SWT. Malaikat pun berkata pada mereka, Masuklah kalian ke surga. Setelah itu terdengarlah seruan yang memanggil, Dimanakah orang yang saling mengasihi karena Allah? Maka berdirilah para manusia dan berjalan dengan cepat menuju surga, Dan disambut oleh para malaikat dengan katanya, Sesungguhnya kami melihat kalian bergegas menuju surga. Siapakah kalian? Mereka berkata, Kami adalah orang yang saling mengasihi karena Allah, Dan orang-orang yang berjanji karena Allah. Malaikat pun berkata, Masuklah kalian ke surga. Nabi SAW bersabda, Mizan atau timbangan amal dipasang setelah mereka semua masuk surga. Ada pun bendera pujian berada di atas langit. Rasulullah SAW ditanya tentang panjang dan lebar bendera pujian itu. Nabi SAW berkata, Panjangnya adalah sama dengan perjalanan selama seratus tahun yang padanya tertulis kalimat, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan lebarnya adalah antara langit dan bumi. Giginya dari yakut merah dan genggamannya dari emas putih dan zabarjud hijau. Dia mempunyai tiga kaki atau saka dari cahaya, Yaitu di sebelah barat, di tengah, dan di sebelah timur. Masing-masing tertulis tiga kalimat, yaitu Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrabbilalamin, Dan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ada pun panjang setiap tulisan adalah perjalanan seribu tahun. Dan di sebelah bendera pujian atau liwa ulhamdi, Ada 70 ribu bendera yang di bawah tiap bendera, Ada 70 ribu baris dari malaikat. Pada setiap baris ada 500 malaikat yang bertasbih kepada Allah Dan mengsucikan Allah SWT. Imam Al-Jurjani berkata tentang makna kalimat Liwa ulhamdi biyadai, Bendera hamdi berada di tanganku. Adalah sesungguhnya ketika datang hari kiamat, Kedua bendera dipasang di antara kedua tangan nabi dan orang-orang mu'min Berada di sekitar bendera dari zaman nabi Adam Sampai datangnya hari kiamat. Dan orang-orang kafir berada di pinggir neraka selama liwa ulhamdi dipasang. Maka ketika liwa ulhamdi dipasang, Digiringlah orang-orang kafir ke neraka. Dan suatu hadis dijelaskan, Ketika datang hari kiamat, Dipasang beberapa bendera, Yaitu bendera sidik atau bendera kebenaran untuk Abu Bakar R.A. Dan setiap orang yang benar berada di bawah bendera tersebut. Yang kedua ada bendera fukoha untuk Mu'ad bin Jabal dan setiap orang yang ahli fiqih berada di bawah bendera tersebut. Lalu ada bendera zuhud untuk Abidhar R.A. Dan setiap orang yang zuhud berada di bawah bendera tersebut. Lalu ada bendera fakir untuk Abu Dardha R.A. Dan setiap orang yang fakir berada di bawah bendera tersebut. Lalu ada bendera sakho atau kedermawanan untuk Othman R.A. Dan setiap orang yang dermawan berada di bawah bendera tersebut. Dan bendera syuhada untuk Ali R.A. Dan setiap orang yang mati syahid berada di bawah bendera tersebut. Lalu ada bendera kurro pada Ubay bin Kaab R.A. Dan setiap kore berada di bawah bendera tersebut. Lalu yang terakhir ada bendera orang yang dibunuh dengan zolim untuk Hussain R.A. Dan setiap orang terbunuh dengan zolim berada di bawah bendera tersebut. Hal tersebut sesuai dengan firman Allah SWT. Ingatlah suatu hari yang di hari itu kami panggil setiap orang dengan pemimpin-pemimpin mereka. Dalam sebuah hadis diterangkan. Ketika datang hari kiamat, para makhluk berdiri dengan rasa haus yang sangat dan dipenuhi keringat. Lalu Allah mengutus Malaikat Jibril pada Muhammad dan Allah berfirman. Hai Muhammad, katakanlah pada umatmu. Berdoalah kalian kepadaku dengan asma yang mereka biasa berdoa dengannya di dunia ketika sangat membutuhkan. Maka Nabi pun menyerukan hal tersebut pada umatnya. Mereka mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Maka ketika mereka mengucapkannya, Allah memutuskan hukum diantara para makhluk. Kemudian Allah SWT bersabda kepada seluruh umat. Seandainya kalian tidak menyebutku dengan basmalah ini, maka tidak aku panjangkan bagi kalian putusan selama seratus tahun. Kemudian Allah memutuskan diantara hewan dan binatang ternak sehingga memutuskan hewan dilahirkan mempunyai tanduk. Lalu Allah SWT bersabda pada hewan buas atau liar dan binatang ternak. Kalian semua adalah tanah. Maka ketika orang kafir mendengarnya, mereka berkata, Kami juga tanah. Imam Muqotil berkata, Ada sepuluh dari bangsa hewan yang masuk surga, yaitu untanya Nabi Soleh, anak sapi Nabi Ibrahim, kambingnya Nabi Ismail, sapinya Nabi Musa, ikan yang menelan Nabi Yunus, khimar Nabi Uzair, semut Nabi Sulaiman, burung hudhut ratu Bilqis AS, unta Nabi Muhammad SAW, dan anjingnya Ashabul Kahfi. Kemudian Allah merubah anjing itu dengan bentuk kambing gibas dan memasukkannya ke surga. Apakah kalian tidak mengetahui bahwa anjing tersebut masuk surga di tengah-tengah para kekasihnya? Maka tidak tertolak orang yang maksiat di dalam membawa tawkhid selama 50 tahun dan tidak pula tertolak dari rahmat Allah SWT. Adapun nama anjing itu hilang darinya dan diganti dengan nama Turam. Ada yang mengatakan Kitmir, dan ada yang mengatakan Huban, dan warna anjing itu adalah kuning. Dikatakan bahwa pada hari kiamat didatangkan orang yang alim dan para ulama dari umat Muhammad dan berhenti di hadapan Allah SWT. Lalu Allah SWT berfirman, Hai Jibril, peganglah tangannya dan pergilah dengannya pada nabinya, yakni Muhammad SAW. Maka datanglah mereka pada Nabi SAW dan beliau berada di pinggir telaga memberi minum manusia dengan beberapa wadah. Nabi SAW lalu berdiri dan memberi minum para ulama dengan telapak tangannya dan berkatalah manusia, Ya Rasulullah, mengapa engkau memberi minum para manusia dengan wadah dan memberi minum para ulama dengan telapak tanganmu? Nabi SAW bersabda, Ya, karena sesungguhnya para manusia ketika berada di dunia sibuk dengan dagangannya, sedangkan para ulama sibuk dengan ilmu. Imam Al-Fakih berkata, Afdulul A'mali Al-Mawaddatu Li Awliya Illahi Ta'ala Wal Muaddatu Li A'daillahi. Amal yang paling utama adalah mengasihi wali Allah dan memusuhi para musuh Allah. Mengenai hal ini diceritakan dalam suatu hadis. Sesungguhnya Nabi Musa AS bermunajah pada Tuhannya. Allah SWT berfirman, Apa yang engkau amalkan untukku dengan amalan yang rutin? Nabi Musa berkata, Tuhanku, aku sholat untukmu, berpuasa untukmu, bersedekah karenamu, membaca tasbih untukmu, memujimu, membaca kitabmu, dan berzikir kepadamu. Allah SWT berfirman, Adapun sholat adalah bukti bagimu, puasa adalah perisai bagimu, sodakoh adalah naungan untukmu, tasbih adalah pohon-pohon di surga. Bacaan kitabku akan menjadi gedung dan bidadari untukmu, zikirmu untukku akan menjadi cahaya bagimu. Maka sesungguhnya ini semuanya untukmu, hai Musa. Maka manakah amal yang kau amalkan untukku? Musa berkata, Tuhanku, tunjukkanlah padaku amal untukmu. Allah SWT berfirman, Hai Musa, apakah engkau mengasihi seorang wali karena aku? Dan apakah engkau memusuhi musuhku karena aku saja? Maka tahulah Nabi Musa bahwa amal yang paling utama adalah mencintai sesuatu yang dicintai Allah, dan membenci sesuatu yang dibenci Allah. Kemudian Allah SWT memutuskan hukum diantara para makhluk. Maka ketika mereka berada di hadapan Allah, dikatakan, Dimanakah orang-orang yang berbuat zolim? Maka majulah dua orang pemuda. Lalu diambillah kebaikan dari orang yang zolim dan diberikan pada orang yang dizolimi. Pada hari itu tidak ada dinar dan tidak ada dirham. Tidak henti-hentinya kebaikan orang yang zolim itu dibagi hingga tidak tersisa baginya satu kebaikan pun. Lalu diambil kejelekan orang yang dizolimi dan diberikan kepadanya. Maka ketika habis kebaikannya, dikatakan kepadanya, Pulanglah pada ibumu, yaitu neraka hawiyah. Maka sesungguhnya Allah sangat cepat dalam menghisap, memberi balasan. Dalam hal ini diceritakan dalam suatu hadis, Allah SWT memberikan wahyu pada Nabi Musa agar mengatakan pada kaumnya bahwa mereka yang melaksanakan suatu budi pekerti yang luhur, maka aku masukkan mereka ke surga. Nabi Musa berkata, Apakah itu Allah SWT berfirman bahwa kaummu meminta keridoan musuh-musuh mereka? Musa berkata, Ya Allah, jika seandainya mereka telah mati, Allah SWT berfirman, Hai Musa, sesungguhnya aku maha hidup dan tidak mati. Katakanlah pada mereka, Mereka kaum meminta keridoan padaku. Musa berkata, Bagaimana caranya meminta keridoan padamu? Allah SWT berfirman, dengan empat cara, yaitu, dengan penyesalan dalam hati, memohon ampun dengan lisan, mengalirnya air mata, dan dibuktikannya dengan amal perbuatan. Alhamdulillah Rabbil Alamin, sahabat-sahabat muslim yang dirahmati Allah SWT, demikianlah pembahasan kali ini tentang bagaimana manusia di hari akhir kelat. Semoga dengan ini dapat menambah keimanan kita tentang hari kiamat. Sekian dari kami, apabila banyak kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.